Alhamdulillah woi minfaui maaf hati esbabin lalu nanti mahir sabab fa'idah fa'idah pesannya Yusuf inayatullah bayanuh inayatillahi ta'ala biar-rasulihi jelasan tentang perhatian Allah subhanahu wa ta'ala dengan betul apa pembinaan Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya sallallahu alaihi wa sallam ini dikit ayat yang turun untuk mengesukikan Aisyah mengesukikan Aisyah kepada sahabat Al-Fatihah Al-Fatihah sallallahu alaihi wa sallam apa lagi contohnya Pak dah pembinaan Allah kepada rasulnya Pak dahul Pak dahul Al-Ayat Al-Zakarah Al-Sheikh Al-Quran 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 Al-Fa'ila 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 Misal Ini hadis Ayat Ayat Al-Quran Misal Al-Fa'ila 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 Penjelasan tentang Perhatian Allah SWT Terhadap hamba-hambanya Dalam Melepas Kesulitan-kesulitan mereka Dan Menghilangkan Keselihan mereka Bumum mereka Ayat ayam Ayat ayam Ini ayat ayam Memang ceritanya Secara ringkas Dalam sebuah Sapa Tempat tersebut Jadi tempat itu memang Tidak ada air Mereka Sehingga Tempat yang memang Tidak ada air Mungkin sehingga Untuk hayat yang lainnya Nah biasanya Orang musafir Sehingga Di tempat yang disitu Lengkap kebutuhannya Jadi tidak pergi Pergi lagi Nah ini Nanti dia tinggal Sehingga Itu keperluan yang lainnya Kemudian mereka Tinggal lebih lama Karena Hilangnya Kalung Aisyah Bisa dipahami ini Kalau dia masuk Untuk salat Ya turunlah Ayat ayam Mereka pun Mertayam Apa ayatnya? Mertayam Mertayam Al-Faida Al-Rabi'ah Fahamul ayati A'lan wajih Sahih Memahami ayat Dengan Memahaman Yang benar Contohnya apa? Dari sisi mana? Dengan kita Mengatakan Sebab menuzul Kita bisa memahami Ayat dengan benar Apa? Ya ayatnya sudah benar Contohnya sudah benar Ini saya bilang kemarin Jangan hafal Sekadar hafal Bukunya Antum harus fahami Bagaimana Untuk menjelaskan Ini poin keempat Adalah Al-Faida keempat Yaitu Dengan kita mengatakan Sebab menuzul Kita bisa memahami Ayat dengan Benar Ini Antum saya sebut Contoh Dan seterusnya Apa? Dari sisi mana? Dengan mengetahui Asbawun Kita bisa mengetahui Apa? Memahami Ayat dengan benar Isinya Sebut Jangan bertanggung terus Saya Antum jelaskan saja Terus Apa hubungannya? Apa maksudnya? Dari sisi mana Di ayat ini? Saya sebutkan ini Antum Saya bahasakan saja Kita cukup Antum Persyaratan Ya betul Ini jelas Ayat ini tentang Syaratan saya Maksudnya Dari sisi mana? Dikatakan Dengan memahami Asbawun Kita bisa memahami Ayat ini dengan benar Dari sisi mana? Ayat ini Ayat Lihat ayatnya dulu Terus Terus Mana Kita bisa memahami Ayat ini Bagaimana? Dari sisi 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 Terus Apa? Apa penjelasan? Ya turun ini Ayat semua itu Ayat ini Ayatnya sama Saya maksud Dari sisi mana? Mana? Maksudnya Kalau kita pahami Tanpa Mengetahui Asbawun Nuzul Akan kita pahami Bagaimana Itu maksud saya Ini sisi Dari sisi Dari sisi Dari sisi Anggap lahir Kita tidak tahu Sebabu Nuzul Kita pahami Bagaimana Bagaimana Bagaimana?' Bagaimana? Untuk Sisi Seseketun Kita pahami berkata berkata dengan tersedia jadi terima kasih di menurut akan disitu Ya, ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya Haa Ini yang kasih maksud Yang ini yang kita maksud Kalau kita lihat sepintas lalu ini ayat Palajulah Alhamdulillah Sudah, berhenti Tidak mengapa saja begitu Ya, berarti puncaknya boleh saja Hukumnya mubah Ini yang kita harus tahu Sudah betul jawabannya semua Tidak ada yang salah Tapi titik penakanannya di mana Kita bisa memahami ayat dengan pemahaman yang benar Menurut asbabun nuzul Bisa dipahami Semua jawabannya betul semua Tidak ada yang salah Cuma maksudnya ada yang harus kita tekankan Maksudnya kita sepintas Palajulah Alhamdulillah Berarti tidak mengapa Boleh saja Bisa dipahami Itulah ini asalnya Pemahaman ini Ini yang kata Syekh Asalnya ini dipahami Cuma kan kita dapat keterangan dalam Sahih Al-Bukhari Alas menjelaskan Bahasanya ini dahulu Kenapa ini sampai begini Dikatakan Palajulah Alay Itu kerana asalnya Itu yang akan tersebutkan tadi Sudah pas itu Betul ya Tidak ada yang salah Cuma tekankan dari Itu awal Ya Kalau kita lihat sepintas selalu Ini akan kita fahami Mubah saja Ya betul itu syarat Allah Dari awal ayat kan Tapi ini Palajulah Alay Berarti Oh boleh saja begitu Nah tapi dengan kita tahu Ini ada Ada Sahabat Buna Zul Ini ada ceritanya begini Kita tahu Bahasanya ini Palajulah Alay Itu Menafikan Taharruj Ya merasa Bersalahnya mereka tahu Merasa ini perkara jahili Itu dinafikan Ya hilangkan itu Falajulah Alay Bahkan Saya adalah Rukun Rukun Umrah Rukun Rukun Ya tidak sah Kalau orang Rukun Umrah Tidak sah Bisa dipahami Kalau orang Umrah Tidak sah Ya tidak Rukun Rukun Bisa dipahami Ini Jadi ini ya Kita harus tekankan situ Karena syaitan dari awal Sudah bilang Fa'inna zahira Qawlihi Falajulah Alay Anna guayat amris Sa'i bayinahuma Yakuna min kismil Bisa dipahami Baik Ada Baru untuk menjelaskan situ Ceritanya Kemudian yang dinafikan Falajulah Alay Apa Ya itu tiga tau Jadi yang pertama Zahir ayat apa Yang kedua Ceritanya bagaimana Ya Yang ketiga Yang dinafikan Berarti dalam ayat apa Ya Kan secara sepitas Salah cuma dinafikan Falajulah Artinya Mubah saja Yang dinafikan adalah Seharus mereka Ya Faham ini Dengan mereka menahan Karena merasa ini Perkara jahili Itu yang dinafikan Buang itu Ya Ini turun ayat ini Sudah tidak ada lagi masalah Masalah di hati Di hati Baik Nusil Ders Umumullah Wah khusus Al-sabab Menyakrak Bismillahirrahmanirrahim Setelah beliau menjelaskan Tentang Fa'idah Dari mengetahui Asbabun Zul Ini pembahasan yang sangat penting Satu-satunya adalah Umumullah Dih Wah khusus Al-sabab Itu pasti akan dapat Di kitab-kitab Al-Ibaratu Bi-umumil lafad La Bi khusus As-sabab Itu kaedahnya Faham ini Al-Ibaratu Bi-umumil lafad La Bi khusus As-sabab Ini pembahasan Karena kenapa Nanti akan dipahami Oh ini turun Ada sebab menuzulnya Berarti hanya untuk perkara itu Ini Sepintas selalu seperti itu Ya Padahal Ya Padahal Saya akan jelaskan Ila nazal At-ayat Lisabab In khas Walafdhuha'am Kana hukmuha Syamilan Lisabab Biha Walikulli ma'aytan Awaluhu Lafdhuha Ayat ini Kiris bawah Jika Sebuah ayat turun Ada sebuah ayat Surah misalnya Turun Lisabab In khas Karena Sebab yang khusus Ya ini kan Tentang sebab menuzul Tapi Walafdhuha'am Itu mungkin Wawahnya Wawah ma'ayat Bisa Dalam keadaan Lafadnya umum Bukan atas ke Sabab ya Cocok Sebabnya khusus Tapi Lafadnya umum Maka Bagaimana hukumnya ini Apakah hukum itu hanya Mencakup Sebab turunnya Saja Atau Yang lainnya Maka kata Maka hukumnya Ini jawaban dari Iza Jawaban syarat Jawaban Iza Maka Kana hukumnya Maka hukumnya Hukum dari ayat tersebut Itu mencakup Sebab turunnya Dan semua Perkara Yang Dilingkup Dilingkup oleh Lafad Lafadnya umum Bisa dipahami Bisa kita batasi Tentunya dengan Dalilan lainnya Bisa dipahami Karena lafadnya umum Sebabnya khusus Maka Kata syait Hukumnya mencakup Sebab Turunnya ayat Dan semua Yang Dilingkup oleh Lafad Kenapa Karena Al-Quran ini Turun Sebagai Bentuk Persyariatan Yang umum Untuk seluruh Umat Maka Fakanat Ibaratu Bi'umumi Lafad Dihi La Bi'khususi Sebab Dihi Maka yang jadi Ibarat Yang jadi Acuan Patokan Barabaitan adalah Umum Lafad Dihi Keumuman Lafad Bukan Kekhususan Sebab Tetap kita Tetapkan itu Sebab Nuzulnya Sebab Nuzulnya Tetap Tentang Ini Orang ini Orang yang khusus Pada perkara ini Betul itu kita tetapkan Itu sebab khusus Namanya Tapi apakah Ayat ini hanya mencakup Orang itu saja Pada peristiwa itu saja Gimana kalau terjadi Peristiwa yang sama Tapi orangnya berbeda Atau misalnya Orangnya sama Tapi peristiwanya Di ulangi Misalnya Di waktu yang Yang akan datang Gimana Apakah Sudah Itu saja Yang di kejadian pertama Di orang yang pertama Atau di kejadian yang kedua Atau orang yang lainnya Yang mengalami Sampai hari kiamat Terjadi misalnya Hukumnya sama Kita katakan Al-Ibroth Yang jadi ukuran Acuan Patokan Adalah Keumuman Maksudnya apa Ketika terjadi Hal yang serupa Dengan orang yang lain Atau orang yang sama Terjadi di kemudian hari Setelah turunnya Ayat tersebut Maka Ayat ini Mencakup peristiwa Terus Sampai hari kiamat Bisa dimahami Tapi Seperti ayat Zihar Ziharkan Untuk Sahabat tertentu Sahabat tertentu Kan memahami Bisa memahami Tapi ini hukum Sampai hari kiamat Kalau kita Bilang Anti Alik Kalau Rihummi Itu jangan macam-macam Tuduh Salisan Dan seterusnya itu Sampai ada Kefarok Yang piti-piti Ngomong ya Itu berlaku hukumnya Sampai hari kiamat Nah itu sudah Menurut orang jahili Di kebiasaan mereka Sudah begitu ya Sudah diharapkan Ini Isterinya Atas diri Karena Dianggap sudah kaya ibunya Kita tak boleh Gawli ibu kita kan Beri Ini namanya Zihar Sudah kita baca Kemarin Pada pembahasan Apa itu Mana mana Lihat Bukan saja buku Satis Mana Sababi Ibtidai Itu Dia sabab Sababi Itu peristiwa yang terjadi Yang membutuhkan penjelasan Hukum Supaya kita tahu Hukum Ini juga bisa masuk Apa Pada pembahasan Faedah yang pertama Dari Mengetahui Sebab turunnya Ayat Itu apa Bayan Wa'anal Qur'ana Nazala Yang pertama Itu Ada peristiwa Nabi tidak tahu Allah jelaskan Ada Yang kedua Ada yang bertanya Iya tahu Perempuan bertanya Sahabiah bertanya Apa Dua Untuk satu Peristi Peristiwa Kayak tak Kan saya kasih dua Cinta Ya Peristiwa Ucapan orang-orang Menafik Tapi kalau di ayat Bisa kita katakan Ini penjelasan Bahasanya Al-Quran Betul-betul Turun Dari Allah Dan apa Ada peristiwa Iya Ziharnya Si Suami ini Kepada Nabi tidak tahu Perkara Terjadi di rumah Apalagi di kamarnya Tapi Turun aja Dijelas Saya pahami Bahkan Dengan jawaban Dari pertanyaan Bonita tersebut Ya Pertanya Bagaimana Satus Bagaimana Apa yang harus Saya lakukan Apa yang harus Suami saya Lakukan Bisa dipahami Lanjut Jadi itu Rumusnya Al-Ibaratu Bi-umum Min-lafzi La Bi-fusus Sya Kalau ada Ibannya Jangan ditanwin Itu nama Tanwin Tapi kalau ada Ibn setelahnya Maka hilangkan Tanwin Jangan Muhammadun Ibnu Tapi Muhammadun Salihin Al-Uthimin Salih Ibn Abdullah Misalnya Jangan ditanwin Terima kasih Hilal Jangan ditanwin Kenapa Ibn Setelah Terus Maka Maka Nabi Sallallahu 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 Sallam Al-Bayyina 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 Aw-Haddu Fizuhrika Faqala Hilalun Bisa yubari'u ya Abra'ah yubari'u Atau yubari'u Terus Ini ayat li'an Ayat li'an Saling melahat Ini subhanallah Dalam hukum Islam itu Al-Muslimu Al-Muslim Ha? Seorang Muslim Seorang saudara Seorang Muslim Sebutkan beberapa Larangan jangan begini Dia tidak begini Dan Muslim Atas Muslim Haram Darahnya Hartanya Dan kehormatan Kehormatan Berisa sendiri Kalau untuk mendapatkan Daliman sesama manusia Faham ini Pasti akan kembali Ke salah satu tiga ini Darah Hartanya Di sini hubungannya Dengan kehormatan Kita boleh lihat Ini tuduhan zina Cuma masalahnya Kalau kita tuduh zina orang Haruskan mendatangkan Empat orang saksi Tidak ada saksi Tidak ada saksi Kita sendiri yang saksi Bisa dipahamin Bisa dipahamin Tidak ada saksi Maka bagaimana solusinya Ini Mula Ini yang masalah Jadi paham ini Peristiwanya Mula Mula Ini masalahnya Ini istrinya juga Faham ini Bertahan Di sini terjadi Mula Dan di sini Hukumnya nanti Hukum khuluk Ketika terjadi Mula Ini salim mula Dengan ketentuan Yang sebutkan dalam ayat Maka akan Pisah otomatis Dan tidak boleh kembali Faham ini Mari kita baca Ini silahkan Untuk baca Kelengkapannya Di awal surah Nur dengan tafsirnya Dan orang-orang yang Yermun Roma Yermun Sini melepar Itu menuduh Azwajah Isri-isri mereka Dan mereka tidak memiliki Saksi Syuhada Illa Amfusum Kecuali diri mereka Ada penafian Kemudian ada Illa Ini apa maknanya Al-khasr Pembatasan Ya tidak Jadi hanya Dia yang saksikan Suaminya saja Yang lihat Tidak ada saksi Bagaimana cara Nah ini Di sini lah Syariat Mula Jadi itu Karena yang terjadi Suami pergi Kerja Isteri sendirian di rumah Eh pas pulang Buka kamar Dua orang Dalam selimut Itu banyak Yang kita dapat Bagaimana Kalau sekarang Ada CCTV Ada apa Canggih Pada hulu Bagaimana Kita datang Kalau misalnya Isterinya pintar Ngomong Tidak ada Tidak ada Begini Bantar Lelih Tidak Di sini lah Syarat Mula Lelih 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 Perhatikan Tapi ingat ya Ini bukan Kalian-kala Gini Lancamannya Laknat dan Murka Allah Ya Rantum baca Misalnya Siapa Mau dilaknat Siapa Nampak Laknat Siapa Nampak Murka Allah Jadi memang Salah satunya Pasti dosa Kan begitu Tidak mungkin Benda Si ini Tuduh Tuduh Zina Pasti ada Salah satu Dari mereka Berdosa Mengerikan Kalau dia Berani Rewa-rewa Siap-siap Tanggung Rizina Ya kan Tidak mungkin Benar Entah Dia berzina Matura Atau Tidakkan Kalau berzina Berarti Benar Suaminya Isterinya Boh Boh Kalau tidak Terjadi Berarti Suaminya Yang kena Kena hukuman Paham Kena murka Kena Lala Isterinya Tapi di situ Cuma bisa Tidak seperti Orang-orang Yang jahil Juhala Hadam Allah Jami'ah Bisa Bahasanya Hilal bin Umayyah Qadha Itu Menuduh Siapa Isterinya Indan Nabi S.A.W Di sisi Nabi S.A.W Bishariki Ibni Sahma Misalnya ini Telah terjadi Perbuatan keji Dengan Syarik bin Sahma Maka Nabi S.A.W Berkata Al-bayinah Datangkan buktimu Datangkan saksimu Hau haddun Fi roh Rikadira Ada had Di punggung Sebelum ayat ini Disebutkan Jawa sekalian Itu bisa lihat Sebelumnya Ayat tentang apa Punggung Cambuk Untuk orang Yang menuduh Tapi tidak bisa Menantangkan Sebenarnya penyambungannya Samani Najandah Cambuk Lampang Punggung Hanya Hanya diingatkan Eh Hati-hati Kasih bukti Kalau tidak Kamu dihugum Karena kamu telah Tuduk isteri mu Tampak bu Sekarang Video Buktinya video Video bisa di edit Ya Jangkan dengan Kepala orang Kepala kucing saja Bisa Kucing kepala orang Bisa Photoshop Selesai Bisa di faham Yang tidak ada bukti Apalang yang tidak ada Saksi Empat orang Selesai Bisa faham ini Cewa Cewa untuk baca Ayatnya Itu apa yang Maksudnya Dalam hadith Nabi bin Al-Khad Di punggung Apa Baca ayat Coba lihat Bahasa Allah Bahasanya sama kan Dengan ayat Selanjutnya Yarmun Yaitu Roma Ada Romi Yaitu Melempar Itu tuduhan Siapa yang dituduh Al-Muhsanat Walita Walita Yisuh Muhsan Selanjutnya Walam yakullahu Thumma lam yakub Ya'arba'i Ya'arba'i Kemudian mereka tidak mendatangkan Empat orang saksi Ini empat orang saksi Jemaah sekalian Bukan lihat bayangan Bukan lihat Salah-salah Betul-betul melihat Bahasa kiasannya Kata guru-guru kita bilang Melihat timba masuk Dalam sumber Itu minta maaf Itu betul Kalau itu betul-betul Dia lihat Itu baru Itu saksi Eh kalau cuma bayangan Kayaknya Selesai Tunggu-tunggu Ya Sama ini Itu Ini empat saksi Betul-betul melihat Ya Bukan cuma melihat Cuma berpeluang Tidak ada Seperti itu Terus Hukum dari Allah Bajliduhu Sama ini Maka cambok mereka 80 kali cambok Siapa yang cambok ini Yang bersinah Bukan Yang dituduh Bukan Siapa Yang menuduh Tapi tidak punya Empat orang saksi Kalau tiga ustaz Dapat Dua Dapat lagi Harus Empat Jadi buk empat Harus Menyaksikan Itu tadi Ya Orang menimbaan Orang melayar Bukan Terus Jadi tiga Cambok 80 kali Terima persesialnya Selama-lamanya Tiga Mereka orang-orang Rafa Jadi ingatkan Tapi Hilal Ini subhanallah Di sahabi Radhi Allah Hilal mengatakan Demi yang telah memutus Semua yang kebenaran Inilah Saya betul-betul Jujur Kadang kita Dapati memang Perisi ini Banyak Di luar sana Banyak Betul Dia saksikan Dalam kelambu Dalam Faham ini Disaksikan Kadang Selama-lamanya Orang lagi Melakukan dosa Dia tidak sadar Yang ada motor Tidak peduli Sudah Faham ini Datang Dilihat Di sini Dia sumpah Saya betul Jujur Bahkan dia bilang apa Sungguh Allah akan turunkan Ayat yang akan Membebaskan Punggung Sikohnya Kepada Allah Yakin Betul Faham ini Dia jamin Dirinya Jujur Bahkan dia bilang Allah akan Turunkan Ayat yang akan Membebaskan Punggung Kepada Kepada Karena Kalau tidak Turun Selesai Tidak ada Saksinya Tidak Nampak Orang Saksinya Ini kelihatannya Berarti Ayat tadi Turun duluan Sebelum Ayat Dan Sisi urutan Sama Dia dulu Maka Apa yang terjadi Maka turunlah Jibril Diturunkan Kepada Nabi Sallallam Sampai Akhir Turun Ayat Sama Terus Sama Kala Fahadihil Ayat Nazalat Bisabab Kutbin Hilali Bin Umayyata Li Amri Lim Lim Lakin Hukmaha Syaminun Lahu Waligoyrihi Coba Jadi Ayat Ayat Ini Turun Kerana Sebab Tuduhan Hilal Bin Umayyata Kepada Isrinya Ini Sebab Turunnya Sebabnya Khusus 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 Lakin Hukmaha Syaminun Lahu Waligoyri Ini Syih Yang Bila Akan Tetapi Hukumnya Itu Mencakup Hilal Bin Umayyata Orang Lain Faham Ini Terjadi Di zaman sekarang Misalnya Ada orang Mulai Terjadi Mungkin Ada saksinya Datang ke Hakim Disuruh Mula Anah Disuruh Mula Mula Anah Lian Syarat Apa Dalinya Kenapa Orang Lain Juga Hukum Mencakup Yang Lain Juga Apa Dalinya Bid Marwahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bilmula'anah Bilmula'anah Inilah li'an ya, ini bahasa lainnya Mula'anah Mufa'alah, itu Saling Saling mula'anah Sama dengan li'an ini, mula'anah Terus Bima sammallahu fi kitabihi Fala'anahal hadisah Fala'anahal hadisahnya yang sambung Jadi dalilnya itu hadis Riyad Bukhari Dari hadis salmi saat asa ini Bahasanya Umair Uwaymir Al-Ajlani Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia pun berkata ya Rasulullah Seorang lelaki yang mendapati bersama isrinya Ada seorang lelaki yang lain Dia ada seorang suami Mendapati isrinya bersama seorang lelaki yang lain Ayak tuluhu Ya, apakah dia bunuh? Batak tuluhunahu Dengan kalian membunuhnya Atau apa yang dia perbuat? Ya, dia bunuh Dia tobok Ambil badi Atau bagaimana Sebab ini Ini juga Ini pentingnya kita belajar agama Jadi apapun Alasannya Terjadi begini Itu sekerasan yang antum Antum Misalnya Dapati Ya ini Kita tidak minta-minta ya Kita tidak mengharapkan Tapi ini contoh Kita dapati Isteri kita Dalam kondisi seperti ini Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan melakukan Seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam Ambil badinya atau apa? Tidak kan? Dia badinya sahabat Dia bertahan Dia tanpa saya ambil pedang Ambil selesai Ambil tombak Satu kali Yang kena kepadanya Tak bala dua Selesai ke SMA Ya kan? Tapi ini Kita diikat dengan aturan Syarikat Apa kita halal untuk kita bunuh dia? Saya tanya antum Halal tak? Oh piti-piti Oh iya Oh sesuai Eh Gosa-suai Kau yang dosa Mami ni Sudah dosa isteri pun Kamu juga binasa Nak begitu Kita sikapi Bagaimanapun Panasnya kita punya kepala Sikapi dengan ilmu Jangan main emosi Pak Bambangan Dan tolak Tidak Ya Tau lah betul Betul Dosa Besar mana dosa Membunuh dengan zina Faham ini? Bisa dia faham ya? Tidak Hati-hati Ya Ini Ditanya Jadi Nabi kasih solusi Perhatikan Fakalan Nabi SAW Nabi bilang Sungguh Allah SWT Telah menurunkan Al-Quran Tentang kamu Dan isteri Maksudnya Demi ayatnya Nanti kelihatan ini Sudah turun Ya Faham ini? Sudah turun Ya Setelah Hilal bin Umayyayin Maka Faham 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 Maksudnya 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 Pasti ada yang Dusta Salah satu Maksudnya Terjadilah Al-Mula' Maksudnya Faham Dari sisi mana Pendalilannya Bahasanya ini Ayat Walaupun Sebabnya khusus Tapi Hukumnya umum Terakhir Faham Al-Nabiyyuh Sallallahu Alaihi Wasallam Hukma hadihil ayati Sekarang saya tanya Rashidin Kenapa Syekh bisa bilang begini Dari sisi mana Kenapa Syekh kasih kalimat terakhir Jangan malas berpikir Bukan sekedar Mau hafal Konteks buku Ayo Kenapa Syekh bilang begini Iya Sudah Sudah Jelas itu Itu jelas Betul Tapi dari sisi mana Syekh bilang begini Jelas ini kan Ini sahabat bunduzulnya Siapa sahabatnya ini Hilal bin Umayya Terus terjadi Pada Umat Wa Yimir Itu Ditekankan disitu Jelas Sebabnya turun Walaupun kan datang lagi Sahabat yang lain bertanya Tentang hal yang sama Itu saya kata Tadi Gimana kalau ada Peristiwa yang lainnya Dengan orang yang berbeda Di waktu yang berbeda Gimana Itu yang saya Tadi kasih mukul Dima Karena jangan sampai Tidak Terus saat itu kan Untuk Hilal bin Umayya Bisa dipahami Ini dalil ini Bukan Ini dalil ini Sama-sama Sahih Bukhari Ya Faham ini Sama-sama Sahih Bukhari Dalili Sahih Bukhari Bisa dipahami Jadi sahabat bunduzul Hafal Pas itu Untuk Hilal Tapi yang kedua Ternyata Nabi pakai juga Ayat itu Yang asalnya Sahabat bunduzulnya Untuk Hilal Tapi dipakai juga Untuk orang Orang lain Ya Ini bukti Bahasanya Al-ibara Bi'umumil lafzi La Bikhususil Sahabat Ya Apa itu kan Nanti insyaAllah Di hari Senin InsyaAllah InsyaAllah Kita masuk Al-Makki wal-Banati Pembagian Ayat-ayat Al-Quran Dari sisi Waktu turunnya Ya Dari sisi Waktu turunnya Tapi dengan nama tempat Ya Madinah Makkah Ya Fahami Madani Makki Makki Madani Tapi ini asalnya Untuk apa Tentang waktu turun Bukan tempat turunnya Jadi Fahami Sekian Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum